bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada bagi yang ingin bersahabat dengan saya yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang mantap ini kawan dan jangan lupa bagikan videonya nanti jangan lupa like dan komen terbaiknya jadi pengalaman hari ini hari Jumat tanggal 23 April 2021 saya saat saya datang ke Subang ya disana kegiatan silaturahmi sambil disana saya ada arahan sedikit terkait pentingnya membangun ekonomi di desa nah disana saya ketemu dengan perakilan tujuan ekonomi peta satu pengadu yaitu bahagian dari warga kabupaten Subang sampai disana orang seka gitu ini ini dari kayu ini dari kayu itu mirip dengan versi jawa ini ini kata bunda jadi ini versi jawa dari kayu ya tapi mantap luar biasa itu satu kabupaten ini jadi kalau saya jadi kalau saya pilih ke Indonesia jumlah kabupaten kota ada 540 ih bisa jadi ada patung yang segini juga 540 di tiap kabupaten iya kan mantap lah ini biasanya kawan biasanya orang yang dibuatkan patung itu kalau udah wafat orang-orang terkenal lah saya ini kan masih hidup belum wafat tapi sudah ada patungnya ini fenomena bagi saya kawan jadi saya akhirnya jadi sempat melihat ini kayak gini lah nanti saya ini kalau saya udah nggak ada di dunia sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya sudah pernah menyaksikan oh saya pernah dibuatkan patung oke saya ucapkan terima kasih kepada sahabat keluarga Subang dan saya juga mendengar di Sulawesi katanya juga ada juga yang buat patung saya itu tapi itu cuma kabarnya cuma pesan saya kepada sahabat-sahabatku jangan sampai di saat saya nanti wafat jangan sampai patungin jiannya dibuat aneh-aneh ya cukup lah diberitahu bahwa salah satu kecintaan pengikut saya dengan cara membuat patung seperti ini kawan ini versi kayaknya versi jawa nih agak tembong dia mungkin masih mudahnya lah agak tirus pak agak tirus dia kan coba 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 berbagai cara dilakukan salah satunya ini kawan coba jadi ini tidak ada maksud-maksud lain yang aneh-aneh tapi ini adalah salah satu untuk kecintaan bahkan tidak sedikit foto-foto saya itu berada di mana-mana ya ada yang ditaruh dalam produk-produk kita itulah salah satu cara penyikut saya ini untuk mempopulerkan MPS pambes peta dan saya tidak ngasih duit tidak malah saya yang dikasih makan kalau ke tempatnya ini yang perlu saya syukur juga kepada Allah SWT padahal saya bukan siapa-siapa bukan saya ya seperti mereka juga manusia biasa ini kata bunda ini persi jawanya dibilang bunda makanya saya bercanda sama bunda suatu saat sebelum saya dipanggil oleh Allah ya sudah ada isar saya mau dipanggil saya mau berpesan ke dia ini karena mungkin dia ini saya mungkin sudah dipanggil oleh Allah dia masih ada dia ini patung ini ya kan saya akan berpesan kamu adalah simbol perlawanan terhadap kemiskinan kamu adalah simbol perlawanan terhadap kapitalis rakus paling tidak begitu tolong lanjutkan perlawanan bersama yang masih hidup karena kamu hanya patung eh kamu bukan siapa-siapa kamu bukan siapa-siapa kamu bukan siapa-siapa kamu bukan siapa-siapa kamu patung saja dari kayu tapi tidak apa-apa ini kan bercanda jaga Nusantara ini jaga Pancasila itu ya ya jangan gak usah dibuat aneh-aneh ini patung tapi ini adalah satu gambaran kecintaan seorang pengikut kepada pemimpinnya dan tentunya saya saya sangat mencintai pengikut saya saya sangat membangga saya sangat banggakan pengikut-pengikut saya para pejuang-pejuang ya kan nah kalau tidak saya sudah tahu kiki ini wajahnya dan video ini kan ya ya dari kayu ini mantap yang buat ini sini ya dari segi sini ini sini hebat ya yang buat sini ini sebut yang pahlawan kalau yang punya pahlawan revolusi itu kasihan orangnya belum lihat patunya udah wafat pahlawan revolusi itu yang ada patunya itu dia belum lihat patunya udah wafat padahal saya bukan pejabat saya juga bukan siapa-siapa saya lah seorang manusia yang dilahirkan di sebuah kampung kecil di jenek kompos sana tapi ini dibuat di Jawa Jawa Barat makanya Bunda bilang ini MPS patunya Persi Jawa Persi Jawa nih kalau dia terus senyum sedikit enak enak pintar ini ibaratnya ini ya seperti ini yang ada kawan saya sangat menghargai hasil karya setiap orang yang penting kita manusia jangan sampai keluar dari tuntunan agama ibaratnya kayak dibelakang situ ada foto saya terpasang nah ini mungkin foto juga tapi dalam bentuk patung begini yang penting pesan saya di masa kepada sadar-sadaraku kelak pengikutku wahai pengikutku kelak ini pesan saya ini bisa Allah sudah memanggil saya menghadap tolong jangan buat aneh-aneh di di kuburan dimana cukup datang ke kuburan siara siara dan katakanlah dalam hatimu bahwa suatu saat kamu akan seperti orang-orang yang dalam kuburannya dia itu akan wafat juga karena menurut yang saya tahu orang yang sudah wafat kemudian datang banyak orang bersiara kepada di pusaranya itu ke kuburannya berarti orang itu orang baik selama hidupnya seperti kita lihat ya Bung Karno terus banyak yang datang ya Pak Harto Mbah Mbah Gusdur ya itu wih sampu sudah hari rame disana ya termasuk Sultan-Sultan Raja-Raja dulu ya cuma pesan saya kelak sadaraku luruskan ingatmu jika datang ke suatu kuburan maka wafat itu niatkan dalam hatimu untuk mengingat bahwa kelak kita akan juga wafat yang masih hidup ini nah tentunya yang kedua semakin banyak yang datang bersiara ke kuburan seseorang berarti orang itu orang yang banyak dikenal selama hidupnya tentunya yang positif kawannya oke ini sajalah bukan rumah subria tapi saya munculkan begini karena saya juga kaget sampai sebegini ke kecintaan seorang pejuang kepada pemimpinnya sampai dibuatkan begini doang dan biar kali ini tersimpan di mabes peta ya jadi kalau saya nggak ada tak suruh jaga dia ikat jaga mabes peta MPS yang asli panglima besar peta yang asli keluar mau mengunjungi para pejuang nah kamu yang palsu ya tunggu di sini kau siapa tahu ada jin maksud apa semua mainkan gitu kawannya oke ini saja terima kasih sahabatku yang sudah membuat ini saya doakan semoga rezekinya semakin lancar dan iman kita semakin mantap sekali lagi ini adalah seni sebuah seni ya jangan tidak perlu jangan sampai dibuat aneh-aneh apalagi dikasih kemenyang apa semua ya mungkin biar ada bau-bau lah ya kalau dikasih parfum-parfum juga silahkan aja lah tapi jangan dibuat aneh-aneh yang sekiranya melanggar ketentuan agama terima kasih sahabatku sekalian jangan lupa subscribe tetap semangat merdeka salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati